Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Al-Hadhi ila siratil mustaqim Wassalatullahi wasalamu ala al-rasulil kareem Al-Mab'uuthi rahataan lil'alamin Habibina Sayyidina Muhammadin Wa ala ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'ina lahum Bi ihsanin ila yamiddi Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad A'inna ya Rabbana Ala tiba'i sunnatihi A'inna ya Rabbana ala Iqtida'i bi'i Sunnatihi sallallahu alihi wa sallam Amidna ala millatihi Waqsurnahi Rabbana ala millatihi Waqsurnahi Rabbana ala alihi wa sallam Waqsurnahi Rabbana ala alihi wa sallam Amidna ala ala alihi wa sallam Amidna ala alihi wa sallam Yang sangat kami cintai Kami muliakan Bagaimana yang sangat kami cintai Bagaimana yang sangat kami cintai Bagaimana yang sangat kami cintai Yang perlu kita syukuri Saat ini Dan sangat perlu Untuk kita syukuri Adalah Allah telah memilih kita Untuk menjadi hamba Yang dirindukan Untuk mengakumkan Dirindukan Untuk Memuliakan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ni'mat Allah Amat banyak Akan tapi tidak semua Hamba Allah diberi oleh Allah Keni'mat Bisa mengakumkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan mengakumkan Baginda Nabi Amat luas Maknanya Yang diakumkan Bukan hanya Syariat Tapi Dhatnya Nabi Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi Pada Nabi Adalah peristiwa Agung Di antaranya Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'rad Bisa Peristiwa Isra Mi'rad Adalah peristiwa Agung Mu'anjizat Kejadian Luar biasa Yang Allah Berlakukan kepada manusia Mulia Bekinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini harus kita syukuri Bahwa kita sudah Melewati Rata-rata Manusia Ini beruntungan Kenapa? Ada orang di sana Masih pada Menyibukkan Apakah boleh kita merayakan Isra Mi'rad Terlalu dini Awal apanya Terlalu jauh Sekali Akan tapi Kita sudah dipilih oleh Allah Menjadi hamba Yang sudah meyakini Isra Mi'rad Terjadi Gak penting Tengah harinya Kapan Sementara di sana Ada mendiskusikan Untuk orang meragukan Hamba-hamba Yang sudah biasa Dengan perayaan Mengagumkan Kisah Isra Mi'rad Yang mana mengagumkan Isra Mi'rad Adalah menggugah Umat agar sadar Kisah Isra Mi'rad Dan apa yang Allah Berikan Bersama kejadian Isra Mi'rad Hikmah Sholat Bagaimana Sholat Dan seterusnya Disana ada orang Menyibukkan Tentang Boleh tidaknya Merayakan Isra Mi'rad Bagaimana Tidak boleh Merayakan Isra Mi'rad Karena mengagumkan Sesuatu yang memang Diagumkan Memiliki Kejadian Luar biasa Pada manusia Kumbakinda Nabi Muhammad S.A.W. Dengan perjalanan Yang unik Mu'jizat Kemudian setelah itu Akan membawa hadiah Yang sangat agung Sholat Biarpun Pada akhirnya Sebetulnya Agar kita bisa Menghargai Hadiah Allah Yang namanya Sholat Jika ada orang Datang kepada Anda Memberikan sesuatu Lalu berkata Subhanallah Saya membawa hadiah Tadi Subhanallah Perjalanan Banyak rintangan Banyak ditanya Di sana Disetap di sini Sampai Masya Allah Bancaya bocor Kemudian Alhamdulillah Sampai di sini Cerita itu Seharusnya Kita fahami Bahwa Dia menyampaikan Hadiah kepada kita Dengan perjuangan Sehingga Kalau kita Orang punya Kesadaran Akan Makti Maka kita Akan menghargai Orang yang telah Membawa hadiah tersebut Kan dengan perjuangan Jadi tidak Main-main Hadiah ini Dibawa Dan dia Memaksakan Untuk menghantarkan Hadiah Ini sebuah Contoh saja Di antara Manusia Kemudian Hadiah Sholat Yang Allah Berikan Hadiah Sholat Yang Allah Berikan Kepada kita Dengan Perjalanan Yang agung Perjalanan Yang unik Perjalanan Agung Perjalanan Yang unik Luar biasa Mu'jizat Semua Kewajipan Kewajipan Yang selama ini Kita kerjakan Zakat Puasa Haji Dan lainnya Allah Wajibkan Kepada kita Dan Allah Mewahyukan Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berada di bumi Tapi Spesial Sholat Nabi Muhammad Dipanggil oleh Allah Diangkat Ke langit Atas langit Ketujuh Sidratul Muntah Disitulah Allah Memberikan Wahyu Kepada Pakindan Nabi Muhammad Wahyu Sholat Untuk kita Artinya Cara Memberikannya Pun dengan Cara yang Beda Menunjukkan Bahwa Amalannya Pun Amalan Yang Beda Kemudian Kemudian Sholat 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 Diterima oleh Bakindan Nabi Dalam keadaan Bakindan Nabi Cinta Cinta Anda Yang Punya Suami Bekerja Kata Bosnya Itu Tidak Boleh pulang Kecuali Sebulan Sekali Maka Pertemuan Hanya Bisa Dilakukan Setelah Sebulan Robanya Si Bos Memberikan Kemurahan Oke lah Dua kali Dalam Sebulan Tentu Lebih senang Anda Bagi Anda Yang mencintai Suami Yang tidak Cinta Suami Mungkin Enak Yang mencintai Ah Oleh Bos diberi Waktu Sebulan Jadi Dua Dua Tahun Di bulan Berikutnya Bos Berkata Apa Untuk Bulan Ini Setiap Minggu Sebulan Senang Diberi Waktu Untuk Bertemu Lebih Banyak Bagi orang Mengerti Mana Cinta Kemudian Bagaimana Dengan Solat Yang Solat Adalah Saat Yang Sangat Khusus Bagaimana Kita Mengadu Kepada Allah Kita Mengadu Dan Seterusnya Lima Kali Tentunya Bagi orang Yang punya Kecintaan Tinggi Kepada Allah Dan Yang punya Kerinduan Kepada Allah Solat Akan Menjadi Hiburan Seperti Bagi Nabi Ya Bilal Arih As-Solat As-Solat Arih Nabi Bagi Nabi Dalam Kesusahan Kecapean Itu Bertanya Bilal Ibur Aku Dengan Solat Jadi Solat Bagi Seorang Perindu Allah Percinta Allah Adalah Hiburan Arih Nabi Solat Aku Ingin Masuk Waktu Solat Agar Aku Senang Nah Inilah Akan Kami Hadirkan Siapun Dari Kita Ayo Bagaimana Berusaha Melatih Diri Kita Di Saat Mendengar Seruan Hayya Al-Solat Hayya Al-Falah Itu Ada Kerinduan Di Hati Kita Untuk Melakukan Solat Kalau Nabi Bertanya Kapan Solat Akan Tiba Ya Bilal Kapan Solat Akan Tiba Karena Apa Telah Jadikan Kegembiraanku Di Dalam Solat Solat Bagi Nabi Ada Kegembiraan Kenapa Dia Akan Berdialog Dengan Allah Dan Memang Dialog Allah Tapi Ternyata Dialog Dengan Allah Untuk Baik Dengan Manusia Pada Akhirnya Maka Sekarang Kita Perlu Tanya Diri Kita Sendiri Jika Kita Tergolong Malas Melakukan Solat Ada Banyak Istighfar Banyak Sedekah Banyak Ngadu Ke Orang Tua Minta Ma'aku Pada Orang Tua Sekerah Sambung Silaturahmi Kalau Ada Di Antara Kita Yang Malas Melakukan Solat Hati-hati Tanda Dia Jauh Dari Allah Kalau Dia Melakukan Solat Adalah Kemalas Malasan Sudahlah Sekarang Waktunya Koreksi Diri Jangan Hanya Ramainya Solat Masih Malas Ada Obat Sekarang Kalau Anda Termasuk Golongan Yang Malas Melakukan Solat Maka Banyak Istighfar Minta Ampun Kepada Allah Karena Anda Jauh Dari Allah Paling Tidak Kalau Dengar Semua Solat Kita Sudah Berfikir Kapan Akan Melakukan Solat Jember Tidak Harus Di Awal Waktu Barangkali Ada Kesibukan Yang Lainnya Akan Tapi Kalau Kita Sudah Berani Meninggalkan Solat Kami Sampaikan Wahai Hamba Terkasih Allah Kami Yakin Anda Hamba Terkasih Allah Kalau Anda Tergolong Orang Yang Sering Meninggalkan Solat Kami Khusnudan Setelah Indah Anda Tidak Meninggalkan Solat Dan Anda Sadar Pasalnya Itu Adalah Saat Indah Anda Dengan Allah Kalau Ternyata Anda Menemukan Diri Anda Adalah Yang Malas Berlakuk Solat Maka Banyaklah Mohon Ampun Kepada Allah Karena Hukuman Yang Allah Berikan Seorang Hamba Adalah Tidak Dirindukan Kepada Allah Itu Hukuman Karena Muka Tiba Hukuman Nanti Untuk Dinraka Karena Setelah Tidak Dirindukan Kepada Allah Mudah Melakukan Maksiat Bukan Solat Yang Ditinggalkan Sok Puasa Zaki Mungkin Melakukan Yang Haram Lihat Yang Haram Dan Seterusnya Karena Tidak Dirindukan Kepada Allah Tanda Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Adalah Begitu Mudahnya Ia Melakukan Kebaikan Biarpun Kebaikan Yang Tidak Direncanakan Sekalipun Maka Ditandai Dari Solat Kalau Anda Tiba-tiba Mendengar Berita Solat 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 Dan Sering Kami Sampaikan Solat Itu Mudah Kalau Ada Orang Solat Itu Yang Salah Gurunya Tidak Ada Orang Yang Tidak Bisa Melakukan Solat Selagi Akal Masih Ada Pada Kita Akal Masih Akal Masih Ada Kesadaran Akal Kita Masih Ada Kita Tetap Wajib Melakukan Solat Dan Solat Sangat Mudah Yang Yang Tidak Bisa Berdiri Boleh Duduk Boleh Baring Terserah Bagaimana Kalau Terlentang Kakinya Diarahkan Ke Kemudian Diganjil Sedikit Ditenkuk Agar Sedikit Dadanya Mengarah Ke Kemudian Kalau Bisa Terserah Bagaimana Sajab Sampai Kalau Sudah Bisa Dengan Bacaan Bacaan Solat Yang Lesanya Jika Tidak Mampu Dia Menjalankan Dengan Hatinya Tidak Ada Alasan Tidak Melakukan Cuman Ketahuilah Bahwa Solat Itu Dimudahkan Sehingga Orang Meninggalkan Solat Besarnya Sangat Besar 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 Satu Solat Yang Ditinggalkan Cukup Masuk Terakhir Satu Solat Yang Ditinggalkan Dosa Besar Hei Mbak Allah Maka Siapapun Dari Anda Yang Pernah Meninggalkan Solat Jadikan Itu Dosa Terakhir Anda Dengan Solat Hari Ini Ayo Kita Bergegas Mudah Melakukan Solat Anda Bisa Melakukan Solat Di Mana Anda Harus Maka Senjata Anda Bisa Sanda Atas Rumput Atau Di Sawah Dengan Jidat Yang Kena Lumpur Karena Lumpur adalah Suci Ilmu Itu Penting Sehingga Solat Tidak Solat Tidak Harus Digubuk Di Atas Jerami Boleh Bahkan Mungkin Bau Lumpur Lumpur Tidak Najis Wahai Allah Yang Kerja Di Bengkel Sekalipun Oli Tidak Najis Yang Kerja Tukang Bangunan Semain Tidak Najis Anda Bisa Setuju Di Atas Corcoran Yang Masih Setengah Basah Jangan Anda Meninggalkan Solat Solat Al-Istimewa Antara Anda Dengan Allah Maka Jika Orang Benar Solatnya Maka Nanti Akan Terbentuk Di Dalam Dirinya Akan Terprogram Di Dalam Pikirannya Hatinya Untuk Berusaha Dengan Manusia Dengan Baik Maka Tanha Adil Faksyai Wal Mukar Kalau Solatnya Benar Tidak Bisa Wuduk Boleh Tayamum Bahkan Jika Anda Tidak Bisa Wuduk Tidak Bisa Tayamum Karena Satu Hal Mungkin Tidak 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 Di Mana Cari Debu Tidak Ada Cari Air Tidak Ada Bisa Melakukan Solat Langsung Baju Harus Suci Ternyata Di Tidak Jalan Bajuku Najis Tidak Ada Gantinya Apalagi Seorang Perempuan Kalau Ganti Baju Nanti Harus Muka Aurat Melakukan Solat Dengan Baju Yang Najis Allah Maha Tahu Cuma Bedanya Nanti Shulam Ini Kami Hadir Dengan Juga Dalam Pembahasan Solat Ternyata Solat Sangkan Buddha Jika Ada Orang Yang Tidak Bisa Solat Yang Salah Adalah Gurunya Teringat Seorang Pengangkat Tepung Tidak Pernah Solat Sepanjang Tidak Pernah Solat Duhur Sepanjang Dia Bekerja Dan dia Kerja Sudah Sepuluh Tahun Lebih Kenapa Najis Tepung Tidak Najis Malaikat Senang Melihat Anda Solat Dalam Baju Anda Bertepung Buduk Buduk Bisa Saja Dengan Air Segelas Yang Sering Kami Ajarkan Orang Buduk Tidak Harus Pakai Air Yang Mengenang Cukup Dengan Segelas Ada Ilmunya Cukup Dengan Genggaman Air Segenggam Air Cukup Dibasuk Ikatan Antara Aku Dengan Hambaku Adalah Solat Sehingga Menurut Madhab Lain Madhab Imam Ahmad Meninggalkan Solat Keluar Dari Iman Allah Serem Yang Jelas Selasa Besar Sehingga Kalau Bicara Hukuman Selagi Tidak Negara Tidak Perlu Dilekatkan Tapi Cara Menghukum Pernah Sedurnya Orang Yang Meninggalkan Solat Hukumannya Dalam Madhab Imam Syafi Jubhur Lama 43 Madhab Imam Ahmad Ini Ada Dua Jika Meninggalkannya Karena Meyakini Solat Tidak Wajib Maka Kafir Dia Murtad Dia harus Penggal Lehernya Dan Jika Meninggalkan Solat Karena Malas Malasan Maka Karena Malas Malasan Malasan Madhab Syafi Tidak Dianggap Luar Dari Islam Akan Tapi Hukumannya Di Penggal Lehernya Tapi Jangan Ditakut Umat Ini Kok Serem Banget Esra Main Penggal Enggak Begitu Caranya Enggak Langsung Di Penggal Disuruh Toba Dulu Hei Hab Allah Solat Diingatkan Sekali Kalau Tidak Solat Hukumannya Besar Kalau Sampai Terakhir Enggak Mau Ini Ada Pedang Jadi Al-Gujud Seandainya Ingin Menggal Lehernya Tidak Langsung Menggal Lehernya Diangkat Pedang Di Atas Lehernya Kau Ngomong Tidak Mau Solat Karena Tujuannya Apakah Orang Sudah Tidak Mau Ketemu Dengan Saudaranya Yang Dibesid 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 Sehingga Dia Jauh Dalam Berkomunikasi Gak Terjalin Hubungannya Baik Solat Ini Harus Apalagi Nanti Ditingkatkan Solat Dengan Berjamah Anda Bisa Solat Di Dapur Kok Dan Kami Inget Kini Masalah Solat Ketika Ada Seorang Ibu Mampir Kita Pengen Sarapan Biar Pulang Nanti Tidur Karena Malam Tidak Tidur Akhirnya Kita Makan Di Tempatnya Seorang Ibu Penjual Pakai Kerudung Karena Kami Selalu Kalau Belanja Memilih Yang Ada Siar Siar Islam Harus Saya Duhlukan Pakai Kerudung Akhirnya Kami Tanya Ibu Berangkat Jam Berapa Jam 4 Sekarang Sudah Jam 7 Setengah 7 Jam Ibu Solat Subuh Di Mana Nanti Di Rumah Ibu Berapa Lama Jualan Disini Sudah Lama Ada Belasan Tahun Berarti Belasan Tidak Pernas Subuh Akhirnya Kita Cerita Ibu Solat Gampang Ibu Bisa Solat Daun Jati Yang Bungkus Nasi Jam Bisa Untuk Jidat Kita Ini Bersih Semuanya Ajarin Ibu Kebetulan Waktu itu Tidak Pakai Teh Air Hangat Sebagian Teh Ini Bisa Buat Wuduk Segelas Sampai Kami Merakakan Wuduk Disitu Ibu Oh Ibu Bukan Sampai Disitu Itu Penjual Jamlang Disananya Akan Terkang Ini Kok Ngasih Contoh Solat Yang Mau Beli Belanja Mau Beli Nasi Jamlang Semakin Cinta Pada Ibu Ini Alih Solat Rupanya Ini Terbas Kami Sampaikan Bahwa Banyak Orang Yang Meninggalkan Solat Bukan Karena Ingin Menantang Allah Atau Ingin Masuk Meraka Tidak Tapi Karena Mereka Belum Mengerti Kalau Solat Itu Mudah Jangan Sampai Ada Meninggalkan Solat Ini Loh Jadi Kita Gebiar Untuk Tentang Makna Ini Baru Setelah Itu Kita Melakukan Dengan Penuh Khusuhan Sehingga Solat Khusu Itu Solat Jangan Buru Sehingga Bahkan Dalam Solat Berjamah Pun Anda Ingin Mengejar Jamah Tidak Perlu Berlari Anda Berjalan Seperti Biasa Saja Suatu Ketika Ada Seorang Sahabat Nabi Berlari Mengejar Jamah Ketubuk Ketubuk Lalu Nabi Mata Semoga Semoga Lemahkan Kepadamu Semangat Tapi Tolong Jangan Diulangi Lagi Sebab Kalau Ada Lari Yang Solat Yang Lain Badan Tidak Khusus Ada Ular Ada Ada Jadi Anda Tetap Jalan Dengan Tenang Jangan Buru Berwuduk Jangan Buru Menuju Jangan Lari Biasa Ada Ada Ba'diyah Agar Dikunci Solat Ini Coba Kalau Anda Solat Buru Anda Pernah Mungkin Yang Anak Anak Itu Lagi Solat Jum'at Itu Paling Belakang Lagi Allah Sebelum Salam Sudah Ingat Sandalnya Dimana Langsung Lompat Sandalnya Karena Dalam Solat Sudah Kebayang Sand Ada Ada Ba'diyah Yang Tungunci Agar Kita Tidak Terburu Buru Dalam Melakukan Solat Kemudian Dalam Solat Itu Sendiri Anda Harus Menghayati Betul Ternyata Dalam Solat Adalah Bagaimana Membangun Urusan Kita Dengan Manusia Urusan Kita Dengan Allah Orang Tidak Cukup Baik Kepada Allah Kalau Katanya Orang Baik Solatnya Tapi Tidak Baik Dengan Manusia Solatnya Tidak Dalam Kisah Tasyahud Kita Bersaksi Tasyahud Itu Kan At-Tahiyat Kalau Gambarannya Begini Kalau Kita Sederhanakan Itu Adalah Di Saat Allah Berdialog Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dialog Dengan Allah Nabi Muhammad Ingin Berdialog Memulai Dialog Dengan Allah Itu Bagaimana Cara Memulai Bagaimana Kalau Kita Dengan Hamba Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi Dengan Allah Bagaimana Apakah Aku Mengucapkan Assalamualaikum Ya Allah Nama Allah Kan Assalam Bagaimana Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Mu'minul Muhayminun Naga Nama Allah Assalam Nabi Wahyu Allah Berikan Nabi Muhammad Salam Kepada Allah Bukan Assalamualaikum Tapi Dengan At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatul Lillah Itu Salam Kita Kepada Allah Jadi Gambarnya Itu Kalau Kita Cermati Tasyahud Itu Adalah Urusan Kita Allah Dan Urusan Dengan Malaysia Coba Cermati Sesaat At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatuh Lillah Salawat Kesejahteraan Keberkahan Salam Salam Salawat Kesejahteraan Salam Sejahtera Yang Penuh Keberkahan Penuh Kebaikan Itu Hanya Milik Allah Artinya Kalau Kita Ingin Menebarkan Sesalam Assalamualaikum Kita Memohon Kepada Semoga Allah Berikan Keselamatan Saudaraku Disana Allah Menurunkan Keberkahan Kepada Saudaraku Yang Ada Disana Dari Allah Semuanya Kemudian Setelah Itu Kan Dijawab Oleh Allah Bakinda Nabi Bakinda Nabi Dijawab Oleh Allah Gambarannya Seperti itu Assalamualaikum Ayuhann Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Di Balamnya Salam Salam Untuk Salam Untuk Mu Wahai Nabi Sehingga Itu Kita Ikuti Bukankah Allah Pertama Kali Yang Bersalam Sebelum Yang Lain Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yuselun Alan Nabi Allah Bersalam Kita Bersalamkan Nabi Assalamualaikum Dalam Salat Kita Kita Harus Hadirkan Assalamualaikum Ayuhann Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Ngabakin Nabi Di Saat Kita Laki Khusuk Dengan Allah Ternyata Kita Gak Boleh Lupa Dengan Nabi Allah Padahal Kita Laki Bersalam Kepada Allah Langsung Lanjutannya Adalah Ingat Nabi Muhammad Setelah Ingat Assalamualaikum Ayuhann Nabi Wabarakatuh Kemudian Setelah Apa Gak Cukup Anda Ngaku Cinta Nabi Sepanduk Nya Gede Tentang Cinta Nabi Muhammad Tapi Kalau Gak Baik Dengan Manusia Lihat Dalam Salat Assalamualaikum Salam Sejahtera Kami Ini Hamba Allah Biarpun Anda Musuhan Sama Tetangga Gak Ada Pengecualian Ya Allah Sempaikan Kesejahteraan Kebaikan Kepada Semua Kecuali Tetangga Aku Gak Ada Dipangkas Kebencian Dipangkas Kedengkian Semestinya Keluarga Gak Kerebutan Waris Semestinya Begitu Karena Salam Sejahtera Untuk Kami Dan Salamnya Kepada Manusia Memohon Perdamaian Dan Kedamaian Untuk Manusia Tidak Sampai Disini Ternyata Coba Indahnya Sholat Kalau Anda Hendak Keluar Dari Sholat Coba Dikirkan Banyak Bisa La Ilha Ilha Bisa Subhanallah Bisa Alhamdulillah Masih Banyak Kira Dikir Yang Lain Akan Tapa Di Saat Kita Hendak Keluar Dari Sholat Ternyata Yang Kita Baca Bukan Subhanallah Tapi Yang Kita Baca Di Saat Kita Hendak Keluar Dari Sholat Adalah Coba Assalamualaikum Warahmatullahi Anda Menoleh Kekanan Apa Mana Assalamualaikum Artinya Apa Ya Allah Saat ini Aku Denganmu Tapi Setelah ini Aku Akan Bersama Hamba Hambamu Maka Aku Akan Mulai Hidupku Dengan Hamba Hambamu Ya Allah Dengan Salam Maka Ya Allah Assalamualaikum Kita Bersalam Kepada Yang di Kiri Kanan Kita Limpahkan Kesehataraan Limpahkan Kebaikan Limpahkan Kedamaian Kepada Umat Manusia Yang di Penjuru Sana Di kanan Kita Sampai Ujung Sana Assalamualaikum Artinya Apa Anda Selaham Bahasanya Kalau Anda Solat Bener Pasti Tandanya Adalah Anda Baik Dengan Manusia Lakuk Sama Saudara Musuhan Rebutan Waris Solat Apa Rajin Roh Tengkali Wad Mekah Itu Namanya Bahkan Tahajud Anda Harus Anda Pentah Tahajud Menyebut Nama Saudara Apalagi Bermasalah Dengan Anda Agar Anda Tidak Punya Kenci Saudara Itulah Khusuk Dalam Solat Itu Adalah Di Dalam Anda Menghadirkan Makna Bukan Anda Khusuk Bayangin Sorga Waktu Anda Mencapai Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Alayba Dillah Salihin Anda Bayangkan Hamba Allah Aku Ingin Berbuat Baik Kepada Ibn Aku Ayah Andaku Saudar Aku Anakku Terusnya Sampai Untuk Mencapai Assalamualaikum Anda Serius Assalamualaikum Apa yang terjadi Setelah itu Seorang Hamba Yang memelih Hidupnya Dengan Salam Serius Salam Salam Orang Yang Tulus Dia Tidak Akan Berbuat Tolim Orang Muslim Sejati Adalah Yang Tidak Menyakiti Orang Muslim Yang Lain Dengan Lesan Dan Pangannya Ayo Koreksi Diri Kita Jadi Martabat Koreksi Adalah Bagaimana Dengan Salat Kita Kalau Anda Tidak Dirindukan Kepada Salat Anda Banyak Istighfar Kami Ingatkan Anda Semua Dan Yang Mendengar Suara Ini Nguti Acara Ini Mungkin Anda Orang Sering Meninggal Salat Tapi Khusnudun Kami Allah Yang Menjadikan Anda Mendengarkan Allah Yang Menjadikan Anda Lihat Video Ini Maka Khusnudun Kami Anda Dipilih Oleh Allah Khusnudun Sejelek Apapun Anda Di Hari Kemarin Mungkin Anda Tidak Pernah Salat Tapi Anda Hari Ini Siapa Menjadikan Anda Berdengar Allah Siapa Menjadikan Anda Faham Saat Ini Allah Itulah Allah Yang Menjadikan Anda Di Hari Salat Yang penting Harus Ada Ikrat Dalam Diri Anda Saya Harus Salat Kemarin Saya Tidak Salat Sekarang Saya Salat Kemudian Dan Siapapun Yang Salat Yang Masih Suka Bolong Ingat Banyak Istighfar Karena Kapan Anda Dimalaskan Oleh Allah Untuk Salat Maka Semuanya Anda Dijauhkan Oleh Allah Dari Allah Anda Sebanyak Istighfar Kemudian Setelah Itu Di Dalam Melakukan Salat Anda Sebetul Menghayati Sebenarnya Salat Itu Adalah Bagaimana Kita Merajut Cinta Kepada Allah Dan Merajutkan Baik Dan Cinta Kepada Sesama Siap Sehingga Anda Melakukan Salat Betul Serius Dengan Khusu Itu Makna Khusu Khusu Salat Gimana Khusu Itu Menjadikan Khusu Bukan Khusu Anggota Saja Anggota Khusu Dalam Salat Hati Tenang Memahami Makna Dalam Salat Kemudian Makna Itu Akan Terekam Dan Terasakan Di saat Anda Keluar Salat Itu Khusu Jangan Dipahami Khusu Itu Hanya Salat Allah Bukan Begitu Khusu Ternyata Anda Lapang Anda Waktu Mencapkan Assalamualainya Assalamualainya Justru Bibiknya Yang Suka Ganggu Dia Assalamualainya Temannya Yang Menganggu Assalamualainya Saudaraku Yang Mengambil Warisku Assalamualainya Berikan Keselamatan Ya Allah Indah Sehingga Betul Salat Nanti Akan Menjadi Tanha Nilfah Syai Wal Munkar Salat Itu Hentikan Kita Dari Kekecian Dan Kemungkaran Kita Harus Memahami Mana Khusu Salat Sering Kami Sampaikan Buah Salat Adalah Di Luar Salat Buah Umrah Setelah Umrah Buah Haji Setelah Haji Kalau Kaya Khusu Dalam Salat Biasa Saja Seorang Enak Muda Keliatannya Khusu Begini Rupa Sampingnya Salat Mertua Yang Jomblo 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 Hati Hati Jangan-jangan Khusu Khusu Hanya Karena Calon Mert Tuhan Tapi Kita Perlu Khusu Kita Setelah Keluar Dari Solat Nanti Apa Yang Kita Lakukan Dengan Orang Yang Memusuhi Kita Sekalipun Membawa Cinta Hidup Indah Dengan Sesama Bertetangga Dan Seterusnya Karena Waktu Insya Allah Ini Jadi Perlunya Kita Mengedakan Gebiar Isra Merat Adalah Untuk Membawa Orang Agar Hadiah Adalah Satu Amalan Yang Agung Dan Buahnya Adalah Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Adalah Baik Kepada Allah Dan Baik Kepada Sesama Manusia Kita Jadikan Bahan Renungan Kita Pulang Ke rumah Masing-masing Kita Belajar Solat Yang Dan Untuk Kesempurnaan Melakukan Solat Anda Bisa Kita Sudah Hadirkan Dalam Beberapa Kajian Tentang Bagaimana Solat Yang Mudah Bagaimana Yudhu Yang Mudah Bagaimana Bersuci Yang Mudah Semuanya Perlu Ilmu Mudah 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 Makanya Ulama Itu Mudah Ibadahnya Yang Repotkan Anda Punya Ilmu Susah Jadi Ingat Kalimat Sederhana Kalau Anda Tidak Bisa Melakukan Solat Yang Salah Adalah Gurunya Gurunya Karena Kalau Guru Pinter Pesti Mempermudah Urusan Semuanya Urusan Ibadah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahmanirrahim Pandang kami Dengan kasih sayang Dan cinta Darimu Ya Allah Ya Allah Menggombahatau Tentang kami Dan hati Kadang kami Dalam solat kami Kami menemukan Ketenangan Tapi yang sering Adalah kami Ada menemukan Kekalisahan Ya Allah Maka kami Mohon ampun Dipadamu Ya Allah Tidak ada Hilangnya Khusus Hati Kami Keruk Kecuali Karena dosa Dosakan Maka kami Mohon Ampuni Kami Ya Allah Ampuni Kami Ampuni Dosa Kami Ya Allah Dosa Kami Yang sangat Banyak Yang kami Tidak Bisa Menghitung Satu Dosa Mata Kami Sering Melihat Yang Haram Dosa Telinga Kami Sering Mendengar Yang Haram Dosa Alisan Kami Sering Berucap Yang Haram Dosa Syahwat Kami Dosa Kami Allah Dan Dosa Menjadikan Kami Semakin Jauh Darimu Sehingga Kami Ibadah Pun Jadi Malas Tidak Merasakan Kelendatan Dalam Ibadah Maka Kami Mohon Wahidat Yang Mengasai Hati Kami Jadikan Hati Kami Rindu Untuk Beribadah Bersihkan Kami Dosa Ampuni Segala Dosa Kami Ya Allah Jadikan Kami Khusuk Dalam Solat Kami Sehingga Solat Mungkin Buah Yang Indah Dan Khusu'an Hanya Darimu Ya Allah Kami Hanya Mengusahakan Saja Ya Allah Khusu'an Hanya Darimu Allah Khusu'an Karunia Darimu Ya Allah Jadikan Kami Khusuk Dalam Solat Kami Ya Allah Dan Jadikan Solat Kami Membuahkan Keindahan Di saat Kami Bersama Sesama Kami Ya Allah Di saat Kami Diluar Solat Ya Allah Dengan Saudara Kami Keluarga Kami Tetangga Kami Masyarakat Kami Maka Kami Mohon Ya Allah Bersihkan Hati Kami Dari Benci Dan Dengki Serta Denam Kepada Sesama Kami Kami Mohon Ya Allah Jika Ada Orang Kekiti Kami Jika Orang Dolim Kami Jika Orang Menfitnah Kami Jika Orang Menggunjing Kami Jika Ada Orang Ya Allah Berperasangkan Buruk Kepada Kami Kami Mohon Ya Allah Jangan Hukum Dia Ya Allah Ya Allah Sungguh Kami Tidhela Jika Ada Satu Dari Hambamu Dari Umat Kekasih Nabi Mohamad Masuk Neraka Karena Kami Ya Allah Sebesar Apapun Kesalahannya Kepada Kami Kami Maafkan Ya Allah Kami Tidhela Menjadi Pendendam Kepada Siapapun Ya Allah Jadikan Hati Kami Hati Yang Lapang Ya Allah Tetangga Tetangga Kami Tetangga Ahli Surga Ya Allah Jika Ada Di Antara Mereka Satu Orang Yang Tidak Pernah Salat Atau Tidak Pernah Salat Kami Mohon Dari Masjid Semulia Ini Kami Mohon Pandang Mereka Dengan Kasih Sayang Ya Allah Rindukan Kepada Salat Mudahkan Untuk Salat Dan Jadikan Salat Salat Yang Berkualitas Yang Membuahkan Kebaikan Di saat Perusahaan Dengan Sesama Dan Kami Mohon Ya Allah Ambon Kami Dan Yang Telah Mendahuli Kami Ya Allah Angkat Mereka Muliakan Mereka Jadikan Kebaikan Yang Kau Berikan Kepada Kami Pahala Yang Menghalil Kepada Mereka Ya Allah Saudara Saudara Kami Jaga Mereka Ya Allah Anak Anak Kami Ya Allah Saudara Kami Anak Anak Kami Semua Ya Allah Jadikan Mereka Anak Anak Saudara Saudara Ahli Surga Ya Allah Dan Kami Mohon Jika Ada Diantara Kami Anak Bejat Jauh Dari Kemuliaan Kami Mohon Ya Allah Kembalikan Kejalanan Yang Kuridah Ya Allah Belum Kau Kurani Yang Belum Mendapatkan Anak Karuniakan Badan Anak Dan Kami Mohon Ya Allah Ya Allah Yang Sembit Rizki Lapangkan Dengan Rizki Yang Alal Benuh Berkah Yang Sakit Sembuhkan Yang Punya Hutang Dalam Bair Hutang Dan Kami Mohon Wujudkan Keindahan Dalam Rumah Tangga Kami Suami Isteri Yang Saling Mencintai Karnamu Ya Allah Suami Isteri Yang Saling Mencintai Karnamu Ya Allah Jauhkan Dari Percekjokan Berselisian Dalam Rumah Tangga Kami Dan Kami Mohon Ya Allah Jika Ada Ada Ya Allah Di antara Kami Ada Ya Allah Yang Menjalani Hidup Rumah Tangga Dengan Kebersuhan Perselisian Ya Allah Percekjokan Kami Mohon Mereka Dengan Kasih Lembutkan Hati Mereka Sehingga Mereka Indah Dalam Rumah Tangga Mereka Muka Timah Keindahan Kelak Di Surga Ya Allah Para penuntut Yang Menyaksikan Acara Jadikan Mereka Ya Allah Orang-orang Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ya Allah Sebab Mereka Mulia Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Kami Mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang Sakit Sembuhkan Yang Panjangkan Umur Kami Semua Ya Allah Dalam Ketaatan Serta Sehat Dan Kami Mohon Berikan Kepada Semua Yang Telah Berjuang Bersama Kami Segala Kebaikan Semua Yang Telah Berjuang Bersama Kami Siapa Dia Ya Allah Baik Yang Sudah Kembali Menghadap Kepadamu Ya Masih Siapapun Yang Telah Berjuang Bersama Kami Kami Mereka Ya Allah Berikan Mereka Segala Kebaikan Untuk Dirinya Keluarganya Di Dunia Dan Akhirat Ya Allah Dan Kami Mohon Ya Allah Kirimkan Untuk Kami Kepada Kami Yang Tulus Ahli Surgamu Yang Bisa Berjuang Bersama Kami Jadikan Kami Bersama Mereka Jangan Tinggalkan Kami Berikan Bari Kami Semua Dan Kami Mohon Ya Allah Jadikan Ucapan Kami 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 Mampu Ucapkan Kalimat Agung Dan Mulia La Ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah La Ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh